hai oke cek 123 smaiknya Oke selamat siang Selamat hari Minggu kalian di hari Minggu yang cerah ini ya di sini kebetulan cerah sih ya Hai jam 2 jam 14 ya pengennya sih 14 14 waktunya cuma di setting di YouTube-nya nggak bisa 14-15 jadinya ya langsung on timenya aja 14-15 gua mau main game Lorenz ini bukan game horror kayak song of horror atau game action atau fighting nggak ada gebu-gebu kan atau gimana ini gamenya macem interaktif novel gitu ya jadi storytelling tapi hampir tanpa dialog interaktif banget gitu jadinya dengan ini artnya juga cukup bagus ya ini cukup pop-up dari ininya warnanya kuning dan asalnya gua suka banget ini pertama kali rilis tuh di iOS ya di Apple di ya buat ini sebenarnya buat mobile game sih di iOS tanggal 14 Februari tahun 2014 ya pas hari Valentine 14 Februari terusnya di Maret 2018 tanggal 14 juga ini tuh rilis di Android kalau nggak salah di cuma pas waktu ininya apa terakhirnya tuh yang untuk di ke konsol juga ada di Windows masuk ke Steam gitu kan ya Mac OS dan switch itu ya buat gua saya rada disayangkan ya nggak 14 juga tuh cuma mungkin dari pihak developernya pengen rada beda dikit jadi satu hari sebelum Valentine 13 Februari 2020 itu rilisnya tuh nah ini kan rilis tahun kemarin baru gua mainnya sekarang kebetulan juga hari ini tanggal 14 November sama 14-14 juga 14-11 ya jadinya ya cerah mungkin karena gua mau main ini ya cerah banget biasanya jam segini itu udah hujan nih ya kebetulan temen gua juga ada gua juga punya temen namanya Florence cuma dia udah udah married sama orang Amerik atau orang Kanada gua lupa jadi sekarang dia udah tinggal di Sonoh ya kebetulan hari ini temen gua juga ultra tapi pasti dia nggak nonton sih lagi ada acara dia eh nih oke sebelum mulai kita lihat galerinya dulu kayak tadi gua udah sedikit lihat-lihat ya ya sebelum mulai tuh ini unused art ini cerita tentang si Florentio nya aja cerita tentang kehidupannya dialah Loren sewa seorang gadis berusia 25 tahun early karakter konsep art ya konsep artnya ini ada ininya konsep first date-nya storyboardnya kayak gimana ya kalau di HP di slide-slide aja gitu ya slide atas bawah gitu kayak baca komik nah promosional art for Chinese New Year suka banget gua ini art style-nya bagus gitu ya dan ini dari musiknya juga cukup cukup keci gitu ya apa padahal cuma mainan piano doang ininya apa mainly-nya unused art banyak unused artnya ya di sini tuh di let it scene juga ada desain awal karakternya si Florentio nya penggunaan warnanya kombinasinya ini di let it scene juga ada arti sketches for let go chapter let go 19 panjang kali ya ini 12 Oh ini ada directed ininya ya satu terusnya dia melangkah gitu ya unused art juga early storyboard Oh ya ini berarti dia lagi ngeliat itu lagi main gitu kan Hai calling in love mock-up poster ya posternya bagus ini anak purna interactive present Iya ini apa namanya publishernya anak purna dan developernya itu mountain games ya early concept art early sketches buat yang seneng art mungkin ini bisa jadi inspirasi juga ya ini early sketches oh ya beach need to show her apa ini whatever lah artis chef early age eh fragment draft art early sketches lagi banyak early sketchesnya another early character art early concept art karakter art lagi tapi emang paling cocok kalau udah rambut pentak gini sih dibanding rambut panjang gini ya pakai kacamata bulat juga gitu ya oke eh halo cat is out of the bag hei ada stiker kucingnya yaitu Neko Atsume Halo oke mari kita mulai aja gamenya start oh ada ringtone nyala dong lupa gua silent sorry sorry adult life ya kehidupan ini ya adult 25 tahun ini alarm bunyi di di oh pencet ya ini seperti kita relive ya mungkin kalau lagi malas 715 pencet lagi denius lagi ya bangun-bangun jam setengah delapan alarmnya jam 7 pada ini gosok gigi nah sudahkah kalian menggosok gigi Oh gerak-gerak gosok gigi ya 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 unik loh yang kayaknya Hai berangkat-berangkat jam udah udah sampai 8.15 ini perangkatnya pakai kereta ya di read feed atau di like like aja waduh ini lagi soal kapal ya like lagi ini masih mungkin ini warnanya masih monochrome gini mostly wak cuma warna biru dan ini di layarnya mungkin karena mungkin dia ngerasa lagi ini apa namanya ya di ini apa masih gloomy gitu mungkin ya ya udah pada makan belum semoga udah pada makan ya gimana cuaca di sana semoga cerah juga ini lagi ini ah like aja gua malas nge-read tweet orang lain ini another couple gitu atau best friend Google Doggo Hai likes hai eh ke scene berikutnya udah jam sembilan apa ini 70 dollar 4 dollar 6 dollar 91 menjodohkan 166 166 Oh 4 sama 4 6 sama 6 70 nya kemana hilang loh begitu aja ini jadi pegawai kantor yang ini jam 2.30 mamanya telepon angkat ini angkat lama sama telepon gak diangkat ya kamu ngapain sih eh ya tipikal orangtua Asia Asia seperti seperti ini ya nggak ngapain ya ini orangtua biasa suka khawatir banget ya ke kita ya oh ini udah umur 25 orangtuanya cukup khawatir ya ini nggak punya pacar yang biasa lah untuk tipikal orangtua Asia ya buat yang cewek apalagi ya jangan nyariin ini cowok lah buat gue gitu ya oh ini malem Makan apa dulu nih sushi makanan dulu banyak ininya ya jadi pengen sushi Hai padahal tadi udah makan nasi kuning ya iya temen gue yang ulang tahun tapi gue yang makan nasi kuning gosok gigi lagi ya kalau yang pakai kawat gigi kayaknya rada nyangkut itu ya harus dikosok di sikat lebih ini lagi ya oh jam setengah satu malem ngapain ini kepanasan atau ah cuma gitu doang memories Oh udah chapter 1 udah beres aja gitu Oh ini di geser atas bawah ya bukan di pencet ini lagi ya ini hari minggu waktu yang tepat untuk bersih-bersih ya terlalu padat dan jatuh barangnya semua berantakan kayak ya kamar gua berantakan juga banyak debu dan Oh ini barang-barang dari masa kecil dulu jadinya dilihat ya biasa kayak gini ya pada suka kerasa nostalgia nggak kayak gini tuh yang gua suka kadang suka nostalgia juga sih ya Hai pencet oke Hai apa ini Oh kita kayak main kolase ini ya gambar ya warna ya ini gua jadi ngingetin ini lagi belajar mencoba digital art tapi masih mentok di situ-situ aja ya ini pemilihan warna tak mau gambar tapi nggak gambar-gambar jadi kapan mulainya ya nggak tahu I don't know the hell nggak pas deh kayaknya ini warna birunya disini ini menuhin seluruh gambar gitu kayak gini love-nya disini ini ada bulat di sini ah nggak di sini ah di medera nah ini pakai musik gininya enak banget ini nyejukin ini banget eh teror-erorat biar pas di sini ini kamu terlalu atas udah cuma gini nggak bisa di ini wah Oh kalau misalnya ganti-ganti semua ya nggak bisa kalau misalnya mau di ini ini lagi Oh iya ini kebetulan Hai hari Minggu besok hari Senin siap-siap bekerja lagi ya Oh gua pikir ini dipakai semua dulu ternyata enggak ya nggak harus dipak harus dipakai lebih dari semua ini semuanya kupu-kupu ayo Mari bikin kupu-kupu ininya di sini Oh ini berada beda ya dua gitu ya jadi dibikin simetris biasanya gua senengnya simetris-simetris sih ah kurang pas ya ini nah kayak gini rada mending lah ini juga dibikin gini biar kayak ada matanya Oh ii matanya gede Hai ha ha kemarin nonton Red Notice menarik bikin ketawa juga banyak komedi-komedi yang gimana gitu itu sarkas dan ininya nah ini ada artnya juga tempel di sini Oh iya buat hal beginian gua kurang bagus sih sebenarnya buat art tapi ya gapapalah untuk art gua lebih ke ini siapa lo biasanya kalau kalau dulu gue lebih mendalami ke ini sih fotografisi toys fotografi cuma sekarang udah nggak ini Oh jadi ini ngingetin kayak pas waktu si florenetnya jaman kecil dulu jaman oding tapi nyokapnya lah nyuruh belajar biasa enggak juga dulu belajar 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 tapi kalau gua kebanyakan lain bukan karena ke ini apa passionnya pek seneng tapi gue seneng gambar sih dulu cuma nggak di iniin ah ini matematika 5 tambah berapa jadi kebelas 14 lah masa gitu juga bisa ini basic matematik 10 tambah 3 jadi 13 dong 11 tambah berapa jadi 17 6 tapi coba iseng kalau misalnya disalahin Oh cuma geter doang nanti dimarahin nyokapnya ya Oh belajar terus kau dulu tuh kayak mencongak ya kayak gitu tuh ya Bosen umur 7 umur 7 apa ini Oh gerakin ini apa namanya tangan jamnya ya waktu berlalu umur 9 makin lama makin sibuk sendiri ya teman-teman memang hilang umur 20 ya ini seperti kehidupan realitanya ya seperti ini sih mostly udah 25 ya udah pada mencar-mencar kerja sendiri semua Oh ya ini udah mulai keluar warnanya ya udah pop-up ya tadi awalnya monokrom eh yang tadi gua buat Oh ini digeser slide atas bawah kalau yang lagi ini mungkin rada jarang ya biasa kayak bro stefanos kerjanya 24-7 ya selamat bekerja ya dan ini mostly pasti lagi pada weekend-an lah ya lagi pada main entah kemana tadi rumah lagi beres-beres ya selamat beres-beres selamat menikmati weekend-nya besok sudah mau masuk kerja lagi hari Senin Oh iya kenangan masa lalu masukin ke dalam box lagi lagi tuh kerasa fun gitu Nostalgia tuh Hai chapter 3 music main musik itu Oh langsung di ini tetet tetet ngapain nih Oh ngulang lagi coba retweet Oh dia maju selangkah-selangkah kalau di ini kalau kita ngainiin Iya ini orang-orang udah pada sibuk dengan gadgetnya sendiri ya realitanya memang seperti ini tapi ya ya habis baterai baru mau ngomong orang-orang nggak bisa hidup tanpa gadgetnya yang ya semasukin laptopnya juga Oh sekarang ini gerak apa ini ada tangga nada Oh apa ini Oh ada yang ngamen ya kayaknya ya musiknya bagus dia mulai nikmatin musiknya semakin mendekati ya oke ngerti 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 dia mulai ini apa ya Hai menikmati musiknya banget ini sampai melayang-layang seperti ini Hai penebih ya I love the music ya Bu ini art style-nya juga emang bener-bener ini truli art banget Oh ini ngamennya pakai selo ya di sini biasanya mostly pada pakai biola bukan pakai selo eh pinggir jalan tapi kalau ini mereka kayak ada ini apa namanya tuh kalau di luar negeri tuh nah ini sendiri gitu di taman kota atau gimana cuma sayangnya di kita type taman kota enggak gitu ke ini ya Hai gadang pakai Oh dia falling in love sama yang ini yang main selo tadi eh selo atau apa ya tolong koreksi ya kalau salah seinget gue itu seloan alat musiknya ya Oh X1 ini dibagi ya X1 tuh chapter 123 music sekarang crash crash falling in love atau gimana crash literally crash nabrak jatuh gua nanggapnya falling in love ah krisnya kayaknya jatoh dari sepeda dia pakai sepeda Oh iya sekarang juga banyak yang mau mulai bersepeda ini orang-orang ya mulai menggoes istilahnya lah istilah gaulnya tuh ya oke di slide atas-bawah eh si cowok itu Oh ini ngatur ini bukaan kayak kamera ya cuma ini apa namanya tuh si barnya tuh kayak bar ini radio kayaknya pasnya disini hahaha kebawah ini radio sekarang udah udah enggak gitu ini ya pakai radio jaman dulu kayak gini udah enggak kayaknya anak-anak sekarang udah enggak tahu nih yang kayak beginian ngatur Oh ini ini buat kalian yang naik kendaraan jalan tolong fokus ya di jalan ngeliatin apa yang di depan kalian jangan ke kiri ke kanan aja jangan foto apa autofocus ini ini bahaya ini kayak gini ngeliatin sini Oh ada sih cowok itu tuh kan bener kan jatuh Hai ya gua juga enggak kadang suka ada ya kalau kecelakaan mah siapa yang tahu ya siapa yang pengen dan siapa yang ini sih nggak tahu gubra jatuh dari sepedanya ada lemon banyak lemon kayaknya emang ini timnya seneng warna kuning ya ini dominan warna kuning banget ininya nah keranjangnya pusing untung pakai helm perhatikan gear kalian juga kalau pak berkendara helm sepatu pakai yang ininya apa baju sepatu full body biar kalau misalnya ada apa-apa amit-amit gitu kan jatuh enggak terluka semuanya lah gitu seenggaknya kena baju dulu atau celana dulu jatuh pusing ini ada yang nolongin siapa Oh ini si cowok tadi kayaknya ya Iya berbayang-bayang bentar ini kayaknya paling Oh ini masih ngebayang banget kayaknya paling mendekati yang ini Oke atur lagi gini Hai atur lagi ke jarang-jarang ke langit kuning ya udah sore kali ya kuning ya ini di gua aja lihat langit biru loy Oh kan jaketnya kuning lemon kuning ditolongin enggak papa Neng enggak ngapapa mulai ngobrol gitu karen kali hati-hati eh Oh nama si cowoknya Chris Chris 0491 049 itu region mana ya teleponnya udah gitu diapain udah Chris gitu Halo udah bawain nggak bisa diapain lagi Oh baru-baru baru bisa dipencet ada timingnya lagi tuh Hai first date Oh langsung ngedate Hai cinta pandangan pertama yang langsung ngedate ngobrol di cafe ya ini perjalanan cinta eh gimana mana perjalanan cinta kalian Mbak Apakah sering ngedate atau gimana hai 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 Oh oke ini merangkai kata-kata ya dia ini kayaknya karena masih ini apa namanya tuh Hai canggung ya jadi kayaknya banyak gini ya sih ini kata-katanya balon kata-katanya rumit banget ini di sini gitu Hai ini sini mungkin ah pas di sini oke nice Hai ini jadi dari interaksi gini jadi kita bisa interpretasi sendiri juga ya ini maksudnya gimana Hai baru keluar kayaknya dia masih bingung mau ininya ya kayak ya Oh ini mulai makin dikit sih balon kata-kata ininya yang buat apa nah pususun apa namanya tuh puzzle buat bikin balon kata-katanya makin sedikit ya kayaknya dia mulai nyaman gitu ya jadi enggak enggak bingung gitu kalau yang gua tangkap tuh dia udah mulai enggak bingung untuk nge-iniin konversasinya tuh ya pembicaraannya tuh topiknya tuh mulai terbiasa-biasalah kalau misalnya ketemu orang baru kan canggung atau gimana gitu kan jadi kita antara saling nunggu siapa yang mulai langkah duluan atau ya mana gitu apalagi ini cewek pasti lebih ini ya lebih hati-hati lagi Queen Victoria Market apa ini Oh pindah ya ininya atau ini second update-nya ya Oh tadi ini kan di cafe ya cafe apa ini Hai Pak Hai Palu Pak eh Pallelu mungkin eh whatever lah Queen Victoria Market ini ke pasar ketemu lagi di pasar jarang-jarang ya ini ngedate ke pasar ya beli apa ini kebab udah lama gua ngemakan kebab nah ngobrol Oh tuh kan bener-bener kan makin-bener kan makin-makin dikit ini sih puzzle-nya susunan puzzle-nya dia mulai ke makin kebiasa dengan ininya sih Oh ini disini pasti nggak mungkin disono soalnya puzzle-nya di ini nah cuma empat doang eh gimana makannya enak mau apalagi enggak gitu kan mungkin kayak gitu ya gua juga kurang gitu gimana kalau soal percintaan ney I'm not an expert cuma tiga sekarang sih balang kata-katanya Hai lucu ya ini apa baju si Chrisnya tuh biru tapi dialog dari si floretsnya itu warna ini biru atau hijau biasa ini kalau misalnya sama anak desain dimarahin ini kalau soal warna enggak itu warnanya ini tapi ini warna si floretsnya masih rada kenda monochrome gitu ya mungkin dia masih belum menemukan ininya tapi si Chris sudah full color itu kurang lebih oke ini Oh candlelight dinner hmm dressnya bagus loh Hai warna polka-dot gitu terus dia pakai kayaknya pakai stocking pakai flat ya ini si Chrisnya pakai kemeja gitu kan mungkin ini celana katun tapi itu sneakers Kak ya enggak tahu lah aha pesan minum tawa ngobrol gitu kan ya ngobrol lagi oke Oh cuma dua udah makin kebiasa ininya ya ya ini gimana kalian aja kalau misalnya ini apa namanya lagi ngedet gitu kan makin lah udah makin sering ngedet makin kenal makin biasa biasa pastinya ya Hai semakin mudah mungkin nanti makin lama cuma tinggal balon kata-katanya doang satunya full gitu ya ini makin lama ini ini jadi kayaknya ngingetin gua sama kapsul obat gitu ya dokter Mario Oh makin lama makin deket kiss 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 Oh ini kalau digeser sekarang digeser satu dua-duanya ini kayaknya Oh udah mulai ini ini banget mulai deket banget makin makin deket nah cium cium kiss 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 ayolah udah kayak gini eventnya kislah Oh pencet gitu Oh no gitu dong ya Hai cowok makin lo makin deket deh dreams ah apa impian kalian gitu kan mimpin kalian kayak rada out of nowhere ya dia dia sebenarnya main cello tapi pakai boots dan celana jeansnya bolong gitu ya jadi jadikan rada off ya mungkin sih ininya ya tapi ya namanya ngamen untuk ke ini apa namanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari gitu ya Hai jadi ya wajar aja mungkin ya Hai mainan cello gitu ininya dan si Florence nya tuh ya casual banget gitu ininya pakai kaos itu entah celana pendek atau rok pendek gitu kos kaki sneakers pakai tote bag gitu casual banget gua suka Oh ini tiduran di taman atau dimana gitu ini sambil pegangan tangan Oh udah jadian ini udah jadian ya Oh ini lagi ngobrolin Hai mimpinya apa Oh dia pengen kayaknya dia pengen jadi pemain cello terkenal ya siapalah siapa sih yang enggak pengen jadi terkenal gitu kan eh gue juga pengen ini kalau misalnya channel YouTube gua terkenal hehehe ya kan ini kan lagi ngobrolin ngimpi gitu Oh dia pengen buka konser sendiri punya konser juga gitu atau main gigs di kafe mana gitu ya tapi jarang ya kalau cello tuh ininya alat musik klasik gini oke ini udah full di mesin Oh itu udah tinggal mencet ya ya Oh ya kalau boleh tahu mungkin what what is your dream gitu eh kalau boleh ngobrol-ngobrol dulu gue mimpi gua apa ya dulu gua dulu pengennya jadi kalau kecil sih pengennya jadi pembalap kalau sekarang gue pengennya jadi pengen jadi ini aja apa namanya Hai orang yang bisa menghidupi keluarga dan ini aja yang berguna untuk keluarga Nusa dan bangsa Oh dia pengen ini pengen punya album juga pengen punya at least dia punya apa namanya tuh aduh lupa namanya Chris Hamrajani orang India ya kayaknya dia kayak nama-nama orang India gitu Chris Hamrajani ya Hai Florensnya Oke ini kereta pulang lagi ya kayaknya Oh gosok gigi lagi gosok-gosok lagi Oh enggak 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 ada minigame gosok gigi lagi ya cuma di slide ke bawah slide Oh ini kalau main pakai HP ini enak nih kayaknya slide 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 Oh ini ngeliatin masa lalunya dia juga senang berkarya kayak gini di bagian kalau tadi si Chris kan di musik kalau dia ini di art yang ini bagian apa namanya tuh lebih kayak ke seni rupa seni lukis gitu coba Oh ini oke Oh pakai celemek ini kayaknya ini seni lukis gitu ya Oh ini dianya gini cengah ngeliat pantulan ininya having fun ya kalau misalnya memang mimpi kita terwujud itu fun banget apalagi kalau misalnya hobi yang dibayar gitu mimpi kita menghasilkan uang ini banget gitu gue juga pengen gitu siapa sih enggak pengen foto gua moto dan dibayar jadi fotografer profesional cuma kayaknya kemarin ini gua terlalu banyak ini apa nyamanya sampai burnout jadi sekarang males banget pegang kamera Hai dia pengen disini lukis Nah sekarang udah tidur lagi ya nggak bisa ngapa-ngapain udah tidur Hai inspiration nah inspirasi mendatangkan inspirasi ya biasanya seorang yang kalian cinta itu menjadi inspirasi sumber inspirasi biasanya tuh ini sih Florence mulai ini apaan mulai ada warna-warnanya mulai pop-up keluar warna-warnanya Oh ini kayaknya kalau gua ngeliat si Chris ngeliat ruangannya berantakan kayak gini kayaknya si Florence mau dateng eh ke apartemennya Oh bener kan beres-beres Oke ini minigame beres-beres beresin ini Oke Oh iya bener India ini ada ada patung Aduh ini gajah tuh siapa ya lupa Oke itu figurnya diganti ini bisa diganti ini nggak bisa ya kayak beresin ini selonya masukin ke casenya ranjang diberesin itu Aduh lupa namanya gun bukan Brahma gitu lupa Oh dia juga main kriket Iya bener-bener-bener India cukup ini apa namanya cukup identik dengan olahraga kriket ya Aduh ini baju kemana-mana untung baju gua nggak kemana-mana banget kayak kayak gini dia bisa main skateboard juga skater boy terus apalagi yang segera Oh ini laci tutup Oke udah bersih udah rapi ya cewe mau datang gitu oke ini ya seanggaknya harus rapilah biar ada first impression gitu first impressionnya enak gitu nih bersih ya kamarnya rapi ya dong Hai ini ngobrol-ngobrol apa tuh dia melihat sesuatu di kolong ranjang bokep Oh bukan ya biasanya kan gitu yang diumpetin di kolong ranjang kayak kalau misalnya nonton di film-film atau di baca manga gitu kan ternyata ini Academy of Music Oh ini formulir pendaftaran ya buat ke sekolah musik kayaknya diambil mau daftaran tapi kayaknya si yang masih ragu ya Oh ini dipus sama si Florence buat ini Ayo udah masuk aja wujudkan mimpimu apa ini Oh didorong Oh pencet terus-terusan ayolah masuklah wujudkan mimpimu nah sekarang si flores mulai menggambar kayaknya Hai sketsa wey Oh ya 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 sketsa pakai pensil arsir-arsir bagus loh ini walaupun simple tapi nggak gimana-gimana tapi ini banget gitu dapat banget lah gitu ininya art style-nya juga mirip-mirip art style temen gua gua suka gitu ininya nggak harus detail gimana Hai matanya juga cuma titik gitu simple Hai exploration apa ini ini Oh ini kalau Polaroid dapat kayaknya kayaknya di iya iya gua tahu nggak usah ini iya iya Polaroid tuh dikeprat-keprat gitu biasanya ke Pak pak kepak keplek ya biar cepat ini apa namanya Chris music friends Oh teman-teman musiknya ada di sini Hai di sini apa nih kau dulu tuh jamannya ini main eh bukan main foto pakai kamera Polaroid itu gini banget tapi nih terhitung sekarang udah mulai ini lagi apa namanya mulai musim lagi pakai kamera Polaroid isinya mahal ya dia dulu juga kehitung mahal sih ya jamannya masih kamera masih pake kamera film gitu ini polaroid kehitungnya lebih mahal lagi daripada kamera film sekarang kok gak salah 100.000 isi 10 gitu berarti ini 1 lembar gitu buat ini 10.000 ya lumayan sih iya buat gue rada mahal ya enaknya digital gitu sekarang kan iya itu tadi jalan-jalan oh si floresnya juga belajar main skateboard skateboard lessons ini tadi apa forest hike jalan-jalan ke hutan mungkin kalau misalnya yang di Bandung ke ya yang gue tau Tahura gitu taman hutan Bogor eh kok taman hutan Bogor taman hutan raya itu kebun raya Bogor itu kok tau ininya ke art gallery iya disini jarang ya ini museum seni kayak gini jarang banget ya seandainya ada ini lumayan ya enak banget ya oh Chris versus sushi nyobain sushi pertama kali ya si Chris gak pernah makan sushi belum pernah itu baru pertama kali ya ah sama Hemra Janice The Hemra Janice sama keluarga-keluarganya si Chris senyumnya ini banget ini kayak temen gue banget ininya itu si ekspresi mukanya tuh oh banyak kalau ininya cuma yang diiniin cuma ini doang yang tadi ada 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kalau misalnya tadi oh ini dipajang di kantornya dia di ofisnya ya inspiration, exploration wah gak kerasa udah ek 4 lagi groceries belanja belanja buat makan ini bikin makanan di supermarket makan apa hmm yang gampang-gampang aja lah gitu kan kayak ini oh ini oh mulai rada banyak lagi ya tadi udah rada gampang padahal 3 ngobrolin nih tak tak ih enak auto lebih enak auto sih kita bagian ngingin si Florence-nya doang ini kok diep oh di slide balik lagi ke si Florence iya oh ini kayaknya mulai ada beda pendapat nih ya biasa ini kalau sama cewek suka rada debat nih kalau misalnya ini mau makan apa terserah udah kayak gitu bingung semua jadinya rame udah gitu tadi yang si puzzle-nya bulat-bulat sekarang jadi kotak ini kayaknya mulai pembicaranya mulai kaku biasa lah ini kalau misalnya debat mulai apa namanya ngegas keras lah gitu ininya mulai ini soalnya udah gak bulat gak fluid gitu kesannya tuh dia juga mulai ini juga mulai kotak-kotak persegi gitu bloki-bloki ah ini segitiga mulai menusuk nih omongannya ini mulai tajam enggak aku mainnya tapi kamu biasanya suka gini kamu suka gitu ribut waduh wah apa ini balapan waduh mulai condok ke ini balikin ke tengah lagi lah wah ini main cepat-cepatan ya balikin tengah lagi iya ini biasa perdebatan kayak gini suka terjadi ya apalagi di pasangan gitu yang udah married juga sering lah pasti ah ini ribut kan jadinya belanja sih belanja tapi ujung-ujungnya ribut malas ngomong bete gitu kan oh geser balikin balikin ngomong lah minta maaf lah ngomong maaf gitu kan oh dia balik sendiri ngebalik sendiri maaf ya tadi udah gini maaf ya oke pelukan meres oke slide lagi ke bawah oh mulai ada warnanya lagi tadi mulai gloomy kan ini mulai abu-abu ini putih polos banget monochrome gitu gak ada warna hampir gak ada warna ini mulai berwarna lagi bikin nasi goreng atau apa tuh ada sopnya curry gitu ya kalau India biasanya curry gitu kan 6 bulan oh gak kerasa ya udah 6 bulan ceritanya pacaran udah 6 bulan ya moving in oh pindah si Chrisnya ke apartemen si Florence ya ini rada-rada ini ya kalau misalnya di kita cowok ke apartemen cewek rada gimana oh iya iya slide ini barang-barangnya si Chris dibarangin sama barangnya si Florence ya elah ntar ini sendal di bawah sepatu ini flat disini boots di at hmm gak ada boots di bawah sendal di atas ini sendalnya si Florence ini sendalnya si Chris barang lo banyak banget sih ini ini cuma bisa buat dua lagi loh lo sementara ini ya ini mending masukin yang mana nih masa masukin barang punya si Florence ya ke ini sendal jepit ya lumayan sih di ini ah sneakersnya disini ya udahlah ini sneaker lo sneakers lo masuk dus aja jangan ini jangan dibarengin wala urusan dapur juga ini toaster udah ada toaster eh iya kalau gitu toasternya si Florence masukin ke storage aja biar nanti pakai toasternya si Chris biar nanti kalau rusak duluan yang si Chris duluan apa ini condiments gitu rempah-rempah rantang kita sulit hidup tanpa rantang kalau emak tuh tupperware ini udah ada nggak usah diresa dobel-dobel ini apa ini kecap ini kecap kan ini sambal ya orang India biasa suka identiknya sama yang pedes-pedes gitu kan penuh dengan rempah-rempah oh ini tiga langsung rantang rice cooker ya kita biasa rada susah juga tanpa rice cooker ini tupperware nanti kalau hilang langsung dicoret dari kartu keluarga sama emak ya apa ini teh ini apa ini peanut butter ya aku nggak suka ini apa namanya selai kacang gue nggak suka selai kacang biarkan aja ini rempah-rempah ini kan udah ada banyak disini udahlah nanti aja kopi 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 ini nggak bisa gitu ini dipindahin microwave no oh cuma yang berwarna-berwarna gini aja yang bisa ya ini apa sih oh ini buat ini roti ngapain udah ada toaster ini taruh disini rantang yaudahlah rantang nggak usah nanti aja pangkapan yaelah ini apa namanya washtuffle oh ini cuma sikat gigi doang ya masukin kesinilah sikat gigi peletang eh satu gelas berdua satu tempat sikat gigi wah ini rada susah ya ini si florence seneng ini ya apa namanya seneng baca ini pompa ban ya pasti lah ya ini lilin-lilin apa namanya tuh lilin aromaterapi ini owl 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 owlnya taruh taruh sini banyak buku ya gue juga banyak buku ini kayak gini sih aduh pengen diberesin masukin kontainer susah harus ini lagi makan tempat taruh buat skateboard aduh ini musik punya si Chris ya ini cricket ini cricket udah masukin storage aja aduh ini foto ya mau gak mau udah ngorbanin buku banyak ini foto keluarga oh ini yang bareng sama si florence kemarin ya ini dua foto masuk taruh sini ya banyak yang ke ini dong buku yaudahlah buku taruh aja sini taruh disini ya ini jadi banyak barangnya si ini dong si Chris tapi kalau misalnya ini tanpa bisa diambil lagi lagi ini si piringan hitamnya konyol juga ya kayak ini masukin buku kesini udah biarin berkorban terlalu banyak untuk ini jangan dululah nanti aja oke tempat nyaman untuk berdua audisi audision today oke oke oh dikasih kado sama si Chris padahal gak audisi si Chris ya tadi oh ini alat lukis so sweet ya sering ngasih kado gak buat pasangan happy together wow udah udah bobo sama-sama iya sih namanya juga udah tinggal bersama gitu kan si Chris biasanya tidurnya telanjang dada ya sarapan bareng roti bakar oh ini si Florence ini kayaknya gak suka sama ini ya kuping roti ya ini disisain cuma tengahnya doang minum kopi stroberinya makan oke gue ngomentarin orang banget ya oh iya biasa nih kalau udah pacaran ini nyapa ngobrol-ngobrol sama ini apa hati sedih ketawa ini suruh nyocokin juga sama gitu hati sedih ketawa atau dibed oh enggak ini gak mungkin bisa ada kosong ini berarti dibedain ini aha nah full love coba oh gitu doang oke main minigame ini lagi oh auto lho auto lho gue gak ngapa-ngapain kayaknya udah happy ya berjalan dengan sendirinya gitu logikanya ini masaka ya diatas api lah ininya kok masa diangkat malah jadi ini oh enggak sekarang makin ini iya masaknya gak beres-beres ini nanti ya masak bersama ya emang menyenangkan ya ngapa-ngapain dengan orang yang kita sayangin gitu oke oke all about Chris dominan banget ini musiknya selo bobo lagi udah aja udah happy together x5 rutin ya udah jadi rutinitas ya oh setahun udah tidur bersama sorry tinggal bersama kok ininya jadi hitam ya biasanya kalau ini ada sesuatu yang enak tetet tetet rutin ya gosok gigi bareng ya sekarang minigame gosok gigi lagi aku mulai kayak yang bete gitu si Chris nya itu nah ini si Florence nya juga mulai bete kayak kelihatannya mukanya marahan gitu 5 sama 5 6 sama 6 73 3 musiknya juga mulai kayak yang berantakan stress mungkin ya ininya sama nyokap angkat si mama iya tau enggak cuma kerjaan biasanya ini orang tuanya khawatir ya enggak 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 pakai ini apa bahasa mandarin ya cuman asian parent banget ya iya tau ini kelihatan si Florence nya juga mulai kayak enggak ini apa yang namanya enggak 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 terlalu ngerapihin diri ya ininya dia rambut kayak berantakan gitu setahun setelah ini padahal awalnya rapi banget gitu pinggiran pizza juga enggak dimakan dia enggak suka ya kayaknya pinggiran roti pinggiran pizza kerasnya gitu dia enggak demen apakah kamu enggak nyalon erosion kayaknya ada putus nih erosion sini kan erosi gitu kan gesekan gesekan tapi ini lagi happy kesing happy happy mulai sendiri oh enggak baru mulai ada sendiri-sendirinya disini oh dari yang si Chris main musiknya kayak happy gitu kan warna kuning ininya ngalir lembut ini jadi kayak mulai berat gitu si musiknya tuh ini juga dari si musiknya udah kerasa beda ya udah enggak gitu ngalir kayak yang sebelumnya gitu ini mulai musik sendu gitu deh eh nonet iya ini udah gak fluid dia cuma musik si not baloknya cuma atas bawah atas bawah doang kalau sebelumnya kan kayak yang ini banget ini si Chris juga mulai keringetan gitu ya 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 like kayaknya mulai burnout masing-masing ya ada masa ininya apa namanya tuh titik jenuhnya entahlah apa itu penyebabnya namanya juga edop pengennya nyari duit yang banyak kadar musik tapi ini kayaknya si Chris dia juga gak ini apa namanya gak nyari duit ya udah gak angamain lagi Jadi kayaknya bergantung Duitnya bergantung dari si Florence aja Jadi dibiayain si Florence Literally Gue malu sih ya Kalau misalnya gitu cowok dibiayain sama ceweknya Oke Lama-lama ketutup Gak kepake Penuh sama kerjaan Menokok sekali ya Ini literally in real life Gini banget gitu ya Terpendam Fight Kalau mulai ada gesekan sekarang mulai ribut Bete-betean Kamu kemana sih? Ini mulai sendiri-sendiri tuh kan Nyuci piring Kayak gak ngobrol gitu kan Ini masih rada biasa ini ngobrolnya Cuma mukanya bete Wah ini Kayaknya controller gue ini lagi nih Apa? Oh 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 Kok mulai kayak gak enak ya itunya Kayak gini lagi ya kayak tadi Kayaknya controller gue ngedrift lagi nih si ininya Kok nyolot sih? Ya mulai blocky mulai ngegas lagi Aku gak gitu Kamu yang sering gini Gitu kan Nanino nanino Mulai segitiga Menusuk kayak gini tuh Ngomongannya tajem Ini antara gak disetujui orang tua Atau gimana ya? Langsung gini Full Kata-katanya full Oh langsung Apa adanya Tapi gak mau kalah ini Ego masing-masing ini Gue juga gak mau kalah ini Gue duluan dong Ayo condong ke kanan lah Jangan condong ke kiri Ih dibalikin lagi Ih enak banget dia Kayak satu Ini katanya berat banget Nah gitu dong Eh dong Kok malah jadi kayak yang ini ya Kayak lomba gitu Sekarang sedih Ribut Ini sendiri Nah ini udah gak nyaman banget nih Udah kalau kayak gini tuh Tadi si Chris tidur di sebelah kiri ya Ini disini Disini Oke udah full Ini kakinya Ini si Florence iniin dulu Iya tutup Oke Wait 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 Ini kenapa Ini sama ini Oh Oke I see I see Tapi diginiin Gak bisa juga ya Kayaknya Iya gak bisa Oke Ini artinya Udah Tidak ada kecocokan ini Putus sepertinya ini Ini udah gak bisa nyambung lagi Bad adding kah? Drifting Drifting Mulai Sendiri Sendiri Eh Kenapa kamu ke sono? Ini dulu lah mestinya Ya ini Biasalah ya Ribut-ribut Antar pasangan gitu Hal Hal umum Beda Pendapat Kayak gitu kan Tapi ya Keputusannya Ini bersama juga sih Wah ini Udah mencar-mencar ini Gak bisa nyatu ini Oke Fix putus Oke Kita putus Tuh kan bener kan Moving out Bener kan Putuskan Ya gue gak ngarep Putus juga Maksudnya ya Ini Beres-beres Oh tadi ini Sneakers merahnya Si Chris Ini bootsnya Ini juga Udah Bubar kamu Eh Tendalnya Kelupaan Tadi ini Kopi Toaster yang si Chris Kan tadi Yang biar Yang punya si Apa namanya Si Floretsnya Awet Masukin Ini rantang juga Masukin Udah Sambal ya tadi tuh Lu banyak makan tempat banget Ininya Tempat si Florets Oh ini masih Enggak ding Gue kira sama Iya lu Dan lebih banyak Makan tempat Daripada yang gue ini Skateboard Dadah Ya ini Biar Apa namanya tuh Biar Bisa Cepet move on Dadah Eh tapi itu kan Punya si Chris Yaudah lah Biarin Biar dianya Yang susah move on Gue hanya membodo amat Si Floretsnya Kan gue main sebagai Florets ini Sebagai Wanita Hmm Bodong Nambak Sedih ya Hujan Gloomy Ini Wah Diinin semua dong Masuk tempat Sampah semuanya Karena semua Tinggal Kenangan Terus melangkah Nanti ya Kayaknya ya Belum ini Dari moving out ke Fragments Jadi cuma pecahan Pecahan doang Udah move on Belum Oh ini Oh ini Diiniin ya Dicabut Oh ini kayak yang Di Galeri awal Tadi ya Yaudah Dada Ini sih No more No more Chris in my life Udah jadi Kayak setan Gak ada yang Sikat gigi Bareng Balik ini Pagi Jalan-jalan Sendiri Makan sushi Sendiri Lagi Naik kereta Sendiri Bobo Sendiri Sepi Telepon Mama Mama Nyokapnya masih Ini Ya Namanya orang tuh Pasti Ngedengerin anaknya lah Ini masih pake ini dong Apa namanya tuh Telepon Rumahnya masih Ini Ya di rumah gue juga Masih pake sih Gak pake Ya hp ada Tapi telepon rumah Masih dipake Nomor rumah masih ada Kalian masih pada pake Telepon rumah gini Gak nih Let go Ah Ini nih yang tadi tuh Yang kayak Direktor itunya kan Satu Terusnya dua Jalan ke kiri Oh Dilepas ya Kalau misalnya Gerak ini Digerakin stick Dia malah diem terus Terus melangkah Melupakanmu Berat hati Merhatikan sikapmu Oke Makin menjauh Dadah Chris Move on Move on Ayolah Move on lah Dadah Dadah Makin lama Makin ilang Ilang dari kehidupan gue Bye Bye Yang bikin jadi Ini Lupakan saja Jalan terus Wake up Pencet yang terus Ya 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 Rise and shine Motherfucker Oh ini hadiahnya Diambil Passion Balik ke passionnya Melukis lagi Gambar-gambar Warna Ijo Nah Mulai Mulai ngegambar Mulai happy Eh Potong rambut Gue suka Gue suka Rabutnya gini Pendek Yang tadi Berentakan banget Oke Warna-warnanya Mulai keluar Dia mulai happy Dengan apa yang Dia lakukan Akhirnya Yang gue tangkap ini Dia Intu banget Ke passionnya Dia Dia ngegambar gitu kan Awalnya kan tadi Sama Mamahnya Suruh belajar 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 Nilai akademis Yang diiniin Tapi Yang Kesukaannya tuh Nggak ini Emang problema Dari dulu tuh Yang ininya tuh Akademis Paling ini ya Kalau misalnya Orang tua tuh Apa namanya tuh Halo siang Kakak Stefanus Bro Stefanus Sudah mau Ini lagi ya Baru nonggol nih Ya Tadi tuh apa Ya biasanya Kalau orang tua Orang tua zaman dulu kan Emang problema tuh Nilai akademis banget Yang di ini Apa namanya tuh Diperhatiin banget gitu kan Bagian kesukaan Anak-anaknya Nggak iniin Tapi Ini kayak Apa namanya tuh Kayak temen gue Dulu tuh sering banget Ngobrol Kemana-mana Dia Ininya jadi kelihatan Kesannya tuh Suka ngobrol Tapi Apa namanya Akademisnya Nggak gitu bagus Tapi sekarang dia Karena ngikutin Kesukaannya dia Passionnya dia Dia jadi penyiar radio Gitu kan Ada di Surabaya Temen gue Itu si Momo Si Yuliana Momo Dia sering MC Jadi Jadi penyiar radio juga Gitu kan Udah gitu Temen gue yang layan Seneng ngegambar Sekarang kerjanya juga Ngegambar gitu kan Intuh banget Apalagi ya Itu Hobi yang dibayar Siapa yang gak Seneng juga kan Gitu Enak banget gitu Udah Udah hobi Fun Dibayar Oh sekarang Lebih banyak Ngabisin waktu Sama orang tua Ya oke Jangan lupakan Orang tua kalian Ini penting banget Cooking with mom Senyebelin ngebelin ngebelin ngebelinnya Orang tua Ya mereka juga khawatir lah Sama kita Sebagai ini Mau kita udah tua Gimana juga Kita tetep Anak kecil di mata Orang tua kita Gitu kan Ya gue baru sadar Ini belakangan Gitu kan Udah Begitu umur Udah segini Baru ini Kalau dulu kan Gimana banget Second prize Oh artnya Ini menang Juara kedua Nice Nice Perkembangan Sketch club Mulai makin Berkembang banget Ya dia ini Ke intu Banget Punya Eh kucing Namanya She love Roti Florencio Shop Oh dia punya Blok sendiri Sekarang Artnya dijual Wuh Laku dong Wah Banyak duit nih Wih Di retweet Banyak Di like Banyak Salesnya juga Ini banget Apa namanya tuh Meningkat tajam Menanjak Wuh Wuh Pengen bakat Ini kayak gini Gue Ngitung duit Oke minigame lagi 1 dollar Sama 1 dollar 11 sama 11 5 sama 9 Eh 5 sama 9 5 sama 9 Sama 5 9 183 Sama 183 Oke banyak uang Uang Sekarang yang penting tuh Ngumpulin duit yang banyak Lagi Covid kayak gini Susah Nah moving on Berarti dia udah Gak kerja kantoran lagi ya Bubar Saya resign Best wishes Masukin Glass Pulpen Ini figure kecil Stapler Gak usah lah ya Bukan ini Kalkulator juga Keyboard Ya keyboard Mungkin keyboard Gue kali ya Loh Oh ini harus dimasukin Tuh stapler Sama kalkulator Juga Wah Oh dibalik keyboard Ada ini Wah Great day with Chris Masa lalu Biarlah masa lalu Jadi dah Angdota gue Dimasukin juga Oh dia udah Bener-bener Move on ya Tutup kardusnya Dadah Oh bener Ini kredit ya Kayaknya Gerak sendiri soalnya Oh enggak Bukan Belum Belum Beres Foto Oke Foto sama nyokapnya Akhirnya Lihat nyokapnya Senyum loh ya Mamanya senyum Sama kayak si Florent Mukanya Oh Dia punya Galeri sendiri Jadinya Orang-orang Banyak ngeiniin Ngegumin Eh Kenal sama ini itu Atau itu Emang temen lamanya Mungkin Oke Ngobrol sana Sini Jadi pelukis Terkenal Hmm Nice 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 Follow your passion Banget ya Ini ya Akhirnya dia nemuin Jalan hidupnya Sendiri gitu Ininya Tung Oh Dining Anapuna Interactive Presence Florent Story by Mountains Oh Bukannya Ternyata Oh Ya Bener Kan Tadi Gue Developernya Mountains Oh Cuma Cuma berempat Ini Satu tim Cuma Camina Vincent Tony Kokuluzi Sam Crips Ken Wong Music Kevin Penkin Oke Nice Music Nice Art Music Supervision Fabian Malabello Sound Design Matt Dwyer Audio Agents Narrative Design Consultant Animation Jason Pement Edition Visual Development Marigold Bertlet Anapurna Interactive Publisher Music Recorded Villanova Music Piano Noel Chow Selo Oh Yang main Selonya Cewek Sophie Curtis Aileen Ada Viola Upload Clarinet Mix Engineer Dimixing PR Localization Quality Asurance Trailer Iya Gue Belum Lihat Trailer Nya Tapi Gue Demen Juga Ini Sini Port Development By Samurai Punk Oh Mereka Ini Apa Namanya Tuh Pakai Jasa Perusahaan Lain Nah Ininya Credit By With United Oh Pakai Engine United Portion Of This Program Dari 2005 Sampai 2019 United Technology Oh United Technology Gue Pikir Ini Apa Namanya Itu Development Development Makan Waktu Dari 2005 2005 Studio Mountain Dari 2018 Ke 2019 Cukup Baru Ya Ini Studio Mountain Buat Nginin Oke Ending Ya Entah Ini Good Ending Atau Bad Ending Eh Itu yang Tadi Gue Buat Thank You For Playing Mountain Games Florence Game Ini di Instagram Ya Florence Game Florence Game Dot Com Oke This is Nice Game Gitu Ini Gamenya Nyantai Penuh Makna Buat Storytelling Buat Nyantai Nyantai Banget Ini Inilah Not bad Gitu Kan Nah Ini Yang Tadi Maksud Gue Awal Kan Moving Moving On Oh Let Go Chapter Tapi Kok Gak Moving On Tadi Bukan Oh Ya Let Go Jalan Ke Kiri Terus Ini Tadi Gak Ada Kan Nah Ini Tadi Dipake Yang Ini Awal Ini Ini Gak Ada Oh Iya Tadi Kan Si Florence Gak Gitu Ini Desain Awalnya Si Florence Rambut Panjang Yep Desain Akhirnya Gini Ya Ini Sayang Banget Tapi Ya Mungkin Emang Unuse Banget Ini Pas Waktu Mulai Juak Juik Gitu Kan Oh Gading Awalnya Kayak Gini Oh Tadi Yang Gini Awal Yang Tadi Dilated Scene Ini Bukan Dilated Scene Ya Mungkin Awal Soalnya Yang Ini Si Florence Di 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 Konsep Ininya Yang Yang Jadi Nge Nostalgia Gitu Kan Nah Itu Tadi Versusi Dan Lain Lain Ke Aquarium Tadi Tadi Gak Aquarium Si Nah Itu Sempet Ribut Gitu Kan Chapters Adult Life Memory Oh Bisa Dimainin Lagi Tapi Main Per Chapter Gitu Ininya Oke Ini Mainin Hampir Sejam Setengah 20 Chapter Ya Main Nyantai Banget Langsung Tamat Dan Kayaknya Ini Kalau Nggak Ada Ending Lain Jadi Cuma Ending Cuma Satu Menyenangkan Dan Ya Relive Banget Sih Kalau Kata Gue Ini Kurang Lebih Kalau Yang Mau Ini Follow Your Passion Tapi Ya Kalau Misalnya Gitu Kalau Misalnya Memang Menghafsilkan Duat Duat Lagi Uang Ya Follow Your Passion Aja Gitu Tapi Kalau Misalnya Ini Ya Lebih Baik Ini Siapa Namanya Cari Uang Dululah Sebanyak Banyak Biar Bisa Follow Your Passion Banget Biar Mau Follow Your Passion Nggak Usah Khawatir Nanti Uang Gimana Karena Uangnya Sudah Menumpuk Banyak Kayak Kalau Misalnya Di Disney Paman Gober Sudah Ada Gudang Uang Isinya Uang Receh Semua Satu Juta Tuh Nggak Akan Jadi Kalau Misalnya Kurang Seratus Perak Itu Kan Receh Carilah Uang Sebanyak Jadi Passion Nya Juga Bisa Diikutin Ya Mungkin Kecuali Yang Emang Awalnya Udah Ada Link Sama Orang Layan Passion Jadi Udah Tersalurkan Duluan Jadi Buat Money Making Gitu Kan With Your Passion Enak Banget Gitu It's Fun Buat Hari Ini Ngegantiin Video Dragon Ball Fighters Ini Terima Kasih Mountain Games Makasih Buat Yang Nonton The Cat Is Out Of The Bag Sama Bro Stefanos Ini Cukup Bagus Gamenya Buat Sekedar Refreshing No Action No Gimana Cuma Slide Atas Bawah Atas Bawah Tap 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 Gitu Doang Gitu Kan Oke Nanti Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Maksudnya Hari Selasa Kita Reaffables Gue Udah Beres edit Yang kemarin Cuma tinggal Di upload Aja Rekaman Juga Udah Sih Kemarin Tinggal Ini Doang Oke Tetap Jaga Kesehatan Jaga Protokol Kesehatan Jaga Jarak Pake Masker Pake N Sanitizer Jaga Kepersian Makasih Banyak Buat Semua Sekali Lagi Buat Yang Udah Nonton Buat Yang Udah Komen Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Guys Dadah Bye 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 selamat menikmati